Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini kita memasak sayur yang komplit ya Masak apa itu? Nah, teman-teman tau kan? Nah, disini dia Disini, untuk sayur asemnya ya Ada terong 2 Jagung 1 Tomat Ada soleng, ini jagung mudanya Ini labun Satu sim, satu biji Dan kacang panjang Secukupnya ya Ini disini ada serai Untuk bumbunya ya, daun salam Ini apa namanya, lengkuas geprek Ada kunyit Cabai, 50 gram Kemiri Kemirinya ada 3 biji Bawang putih, satu siung Tapi ini besar Siongan kecil, 2 biji lah ya Ini bawang merahnya Kalau yang besar-besar, 3 atau 4 biji sudah cukup Disini ada Hebi yang sudah saya giling 3 sendok makan Secukupnya Kalau nggak ada, boleh skip Dan ini untuk sambal Goreng Peti Ikan asin ya Ada tomat, 2 biji Cabai yang sudah saya rajang Ini cabai hijau Campur cabai rawit Ada 300 gram Bawang merahnya 100 gram Bawang putih, 50 gram Ini untuk sambal goreng Peti Ini peti Peti secukupnya Dan ini Ikan asin ini Ada 400 gram Satu batang Tempe yang mau digoreng Ini untuk sambal terasinya Terdiri Sambal terasi bawangnya Ada terasi, satu potong Cabai Ini cabainya ada 150 gram 2 biji Jeruk Jeruk Kasturi boleh Jeruk lemon boleh Apapun boleh lah ya Tomat 1 Bawang putihnya ada 4 siung Ini Bawangnya ada 100 gram Oke Lanjut aja Ini kita Kita rebus dulu Cabainya Saya memakai Grupen Saya tambahkan air Sedikit aja Kalau ini Nggak usah ya Lanjut Kita Hidupin api Saya mau tambahkan Sedikit minyak Ini saya tambahkan Sedikit minyak Untuk menggoreng Dan saya pakai Segitiga emas Nah teman-teman Mau membeli Cap segitiga emas ini ya Apa itu Minyak Gula Garam Dan cuka Ada di pasar-pasar Tradisional yang terdekat Dan tuku-tuku yang terdekat ya Ini langsung kita tutup ya Ini glow pan ini 5 in 1 Teman-teman 5 in 1 itu bagaimana Ini yang Ada tutupnya Ya Pennya ada tutup Dan Satu yang Nggak ada tutupnya Yang ukuran 26 Dan 22 Ini 18 cm Yang dibilang 5 in 1 itu Pennya ada 3 Tutup Ditambah tutup 2 Jadi 5 in 1 Oke ya teman-teman ya Nah Teman-teman Mau memesan produk Mitoshiba dan Greblon Langsung aja ke Olivia Ini ada sutilnya juga Bagus Silikonnya Ini silikonnya Bagus banget Teman-teman Saya memasak Memakai R7 Rice cooker R7 ini Ya Ini Saya masukkan Ebby nya Ebby yang saya masukkan Ini Jagung Saya mau potong dulu Ini potongnya Gede-gede aja Nggak usah kecil-kecil Saya masukkan Daun salam Serai Saya masukkan Kalau ini Nanti ini Mau saya haluskan Ini Solehnya Saya masukkan Sudah saya potong Ayo Ini Saya masukkan Labu siemnya Karena ini Agak keras ya Agak keras Kita masukkan dulu Sebentar Nah Ini Kita masukkan dulu Kita tutup Saya Menghaluskan Ini dulu ya Ini Bumbunya Bawang merah Bawang putih Kemiri Saya masukkan Ke Chopper ya Saya mau Chopper Kunyit Saya masukkan Cabai Sini Saya tambahkan Air Sedikit Kita Chopper ya Ini Saya memakai Chopper CH100 Nah Ini sudah selesai Saya chopper Langsung kita bersihkan Saya pakai Sepatula Sepatulanya juga Bagus sekali Ya Kecil-kecil Cabai rawit Ini loh ya Semuanya Di Ini Cocok Semua Jadi Nggak usah Kita bilang Aduh Ini kebesaran Atau kekecilan Enggak Ini pas Pas banget Silikonnya juga Bagus banget Teman-teman Cepat-cepat deh Kita pesen Sama olipia Ini barang Katanya ya Bulan 4 Nanti ini Akan naik semua Jadi sebelum naik Kita cepat-cepat aja Pesen sama olipia Ini mau saya masukkan Ke Ini ya Sayurnya ya Saya masukin ke panci Saya ambil airnya dulu Sedikit Ini gampang ya Kalau kita punya Rice cooker R7 ini Gampang kita Kalau Masak Kita di Apa namanya Apartemen Dimana Gampang Kita beli aja Dua Satu untuk nasi Satu untuk Memasak sayur Nah Ini sekarang sudah mateng Kita lihat Nggak gosong Bagus ya Walaupun sudah kering Tapi tidak Tidak gosong Ini sudah mateng Sudah mateng Saya matiin api Lanjut kita masak Yang lain dulu Nah Saya pakai Grouppen ini ya Memasak Saya mau goreng tempe Tempenya Saya mau goreng Yang paling gampang Saya kasih air Ini ada 100 ml air Saya tidak pakai Di kebanyak Paling 50 ml Aja Saya tambahkan Sedikit Merica bubuk Merica bubuk Secukupnya Penyedap rasa Di sini saya Saya memakai Penyedap rasa Jamur ya Ini saya pakai Dua sendok Teh Garam Tentunya Tep segitiga Emas juga Ini pakai Setengah sendok Teh Ini ada Cuci ya Saya aduk Dan saya tuang Minyak Sudah panas Secukupnya Dan saya pakai Segitiga Emas Nah teman-teman Mau membeli Cap segitiga Emas ini ya Apa itu Minyak Gula Garam Dan cuka Ada di Pasar-pasar Tradisional Yang terdekat Dan tuku-tuku Yang terdekat ya Tempe Kita celupkan Langsung aja Kita masukkan Minyak ya Minyaknya Kurang panas Masih Tidak masalah Tadi udah Celup Saya celup lagi Biar meresap Ini saya Masukkan Jadi satu Semua Nah Sekarang Kita lihat Ini sayurnya Sudah mateng Sudah lembek Sudah mateng Ya Labu siumnya Lanjut Kita masukkan Kacang panjang Ini Asam Gelugurnya Juga saya Masukkan Terong Terongnya Enggak saya Ini ya Enggak saya Kupas kulit Tergantung Teman-teman Mau pakai Terong Atau enggak Tergantung Sia Ini ya Masa Saya asam Ini Ini saya Tambahkan Garam Satu sendok Tai penuh Kalau enggak cukup Kita tambah lagi Ini ke satu sendok Tai penuh Itu enggak cukup Jadi saya tambah Dua sendok Tai Saya tambahkan Gula pasir Tiga sendok Makan Karena Sayurnya Sayurnya Asam Kalau sayurnya Asam Kini kita Masak Asam Jangan pakai Penyedap rasa Jadi enggak enak Kalau dia pakai Penyedap rasa Yang kita masukkan Adalah Gula Ini kita tutup Tunggu dia matang Kita lanjut ke Tempe Tempe Agak lengkap Biar mantep Rasanya Ini menunggu Tempe Kering Saya mau Menghaluskan Sambal Ini saya Tambahkan Gula pasir Satu sendok Makan Garam Saya pakai Satu sendok T Nih Nah Kita haluskan Kita chopper Dengan sebentar Aja Sudah lama Dua kali chopper Lagi ya Sudah oke Ini saya Maunya Begini Yang kasar Kasar Begini ya Nah Ini tempenya pun Sudah kering Kita angkat Jeruk Saya peres Masukkan ya Ini jeruk Sudah saya cuci Bersih Ini kulit Enggak saya buang Masukkan Biar dia Lebih wangi ya Ini asamnya Masih kurang ya Kurang asam Saya tambah Dua potong lagi Ini asam Gelugur Kalau gak punya Asam Gelugur Boleh Memakai Asam Jawa Dia Asingnya Juga Masih kurang Soal rasa Teman-teman Sendiri ya Saya disini Tambahkan lagi Sedikit garam Dan Gulanya Saya juga Memakai gula lagi Satu sendok Makan lagi ya Ini kolak Atau Soal asam Ini kolok Soal asam Ini gini ya Enggak pakai Enggak pakai Micin Enggak pakai Penyedap rasa Ini kita tutup Sebentar lagi Sudah oke Nah ini sambelnya Sambelnya Gulanya masih kurang Cuma satu sendok makan Karena dia cabai rawit Gila ya Saya disini tambahkan Dua sendok Makan lagi Dan garam Saya tambahkan disini Setengah sendok Teh Ini kita aduk Rata Ini wangi banget Teman-teman Mantep banget Kalau kita masak Asam ini Sambalnya Mantep lah Nah Ini wangi Kok ada kulit-kulit jeruknya Begini Karena ini jeruk limau Oke Sekarang saya mau Menggoreng Ikan asin ini Saya dikompol Ini saya cuci bersih dulu ya Ini ikan sudah dicuci Bersih Langsung kita goreng Goreng Sambah kering ya Saya asamnya sudah matang ya Saya langsung matikan aja apinya Oke Nggak usah dipanasin Nggak usah pakai api hangat Nanti sayurnya Belembek sekali Ini sudah matang Oke Kita tinggal tunggu yang lain matang ya Ini ikannya kita harus goreng kering ya Kalau nggak goreng kering Susah makannya Ini sudah kering Saya mati api Saya angkat Ini kita sisain sedikit Secukupnya ya Langsung masukkan ini semua Sabe, bawang, tomat Semua saya matikan Warnanya cakep banget ya Ini lanjut Saya tambahkan Penyedap rasa Penyedap rasa jamur Dua sendok teh Kalau ongarem nggak saya masukkan ya Yang saya tambahkan cuma di sini Gula pasir Satu sendok Makan aja Tentunya Tersedia 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 Karena ikan asinnya terlalu asin Jadi kita tambahkan lagi gula Pasir di sambalnya Di cabainya ya Jadi berarti saya disini Memakai 3 sendok Makan Tersedia 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 Ini saya masukkan Ini anak-anak saya manjek Makan beginian Aduh makin melebar deh Kesukaan si kameramen lagi Kalau ikan asinnya terlalu asin Cabainya yang kita kasih gula ya Ini sudah selesai Saya masukkan ikan asinnya Langsung aduk Ini wajib coba ya teman-teman ya Nah ini kesukaan anak-anak saya ini Sudah selesai Matiin api Ini piringnya gak muat Gak semua lah Oke Mantap banget teman-teman Nah ini sudah selesai ya teman-teman Sudah selesai semua Mantap banget Ikan asin tetap asin ya Alec Halo semuanya Harusnya aku mau sarapan dulu nih Sarapannya pakai sayur yang enak-enak ya Kita ambil dulu ini ya Dikkan asin Kenasin disambil Apa yang namanya nih Cabi hijau Petai Oke Kok udah petai tuh ya Yalah Udah urusan Alec lah ini lah Ini bakal dipilih-pilihin nanti ya Setelah Setelah YouTube selesai Setelah bikin video YouTube Ini petai habis Ya Petainya ente nanti ya guys ya Untuk memilih petai Oke Sekarang kita mau ambil Kuahnya Mau ambil bawahnya tapi agak susah ya Terlalu penuh isiannya ya Kita ambil yang atas-atas deh Terong Terong kan ya Terus Yang panjang Jagung muda Sama labusium Kita basahin dulu ya Nasinya ya Kalau enggak tuh Kurang maknyus rasanya ya Kalau nasinya enggak basah-basah gitu Kalau enggak berenang tuh Kurang maknyus rasanya Tapi Enggak usah berenang dulu lah Kita hari ini ya Enggak usah berenang Oke Sudah cukup Sekarang waktunya kita untuk Makan ya Sambol terasi Oh iya Sambol terasi Sambolnya kita taruh di sini Oke Mantap ya Wanginya tadi Waktu masih di kamar aja tuh Udah Aduh gile Nembus pintu Pintu kena dobrak sama wanginya ya Kacau Enak banget wanginya Bener-bener harum guys Ini orang yang kaget Eh orang yang lagi pilek pun Langsung sembuh ya Nyium bau wanginya ini Langsung bisa nyium dengan bagus Dan sempurna hidungnya ya Oke Makan dulu nih Oke Kita gas Enak banget Parah Sambolnya tuh gak ada terlalu pedas ya Pedasnya pas gitu Rasanya enak banget Asam-asam pedas gitu ya Wah gile Garing-garing dari ininya Apa Makan asin Oke Yang kedua nih Ini kali Alek makan Sereh acis Laman nanti videonya Petainya Kalau udah soal petai tuh ya Wah kacau sih Susah banget untuk Nihendarin petai gitu ya Itu kalau untuk jengkol Enggak Tim petai Bukan tim jengkol Ini dulu ya Oke guys Mungkin cukup sekian aja kali aku Sarapannya nih hari ini Jangan lupa untuk subscribe Like Share and comment video ini ya See you in the next video guys Bye-bye Bye-bye